Informasi pilihan selanjutnya saudara tertipu nikahi pria. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahi hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Impian seorang pria di Cianjur untuk menjalani biduk rumah tangga dengan kekasih pujaan hati pupus sudah. Pria ini malah tertipu karena sang istri adalah laki-laki. Korban dan pelaku pertama kali berkenalan melalui media sosial. Selama setahun berpacaran korban tak merasa curiga karena pelaku kerap berpenampilan sebagai perempuan. Namun setelah hampir satu bulan menikah, pihak keluarga korban mulai menaruh curiga. Kedok pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya agak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis. Pakai gamis, disadar. Betulnya gini, saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu rama, gak mungkin gak punya anak pamili. Akhirnya? Akhirnya ada yang mengatakan, oh gitu malah dia laki-laki. Kepala Desa Wangunjaya, Jailani membenarkan kejadian ini. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pengerasan terhadap keluarga korban. Karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Pihak keluarga telah melaporkan penipuan terhadap anaknya itu. Pelaku adinda alias ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Karena iba kepada pelaku, keluarga akhirnya tidak melanjutkan perkara kerana hukum. Anggaria di Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.